What's up guys, welcome back to my another youtube video Apa kabar kalian hari ini, semoga sudah mengadakan baik Mudah-mudahan kalian juga tersemangat untuk menjalani hari ini guys Karena pada video kali ini gue bakal ngebahas Gimana sih caranya ngedapetin 100 subscriber pertama guys Yap, 100 subscriber pertama Artinya, pada kali ini, lo lagi baru memulai Memulai sebuah perjalanan dari titik nol Membuat channel youtube kalian nih guys Jadi, mungkin kalian masih pilih tentanya Gimana sih gue supaya mendapatkan banyak subscriber Oke, kita persempit aja nih Sebelum kalian ke banyak subscriber Kali ini kita akan lebih breakdown lagi Minimal mendapatkan 100 subscriber pertama Oke Nah, untuk mendapatkan 100 subscriber pertama Langkah ini yang harus dilakukan Tapi, sebelum itu, seperti biasa nih Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel gue Selamat datang ke channel gue Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue selanjutnya Oke Thank you buat kalian yang udah subscribe Nah, kita lanjut lagi Ke bagaimana sih caranya mendapatkan 100 subscriber pertama Ini sangat mudah sekali jika kalian emang praktek Yang pertama adalah Ya, yang pastinya membuat konten di youtube kalian Mungkin satu konten video Oke, setelah kalian membuat satu konten video Hal yang kalian lakukan selanjutnya adalah Men-share video tersebut ke family kalian Keluarga kalian Suruh keluarga kalian untuk melakukan subscribe ke channel kalian Misalnya, kalian melakukan sebuah daily vlog activity Lalu kalian share ke saudara-saudara kalian Ya, kalau misalnya kalian di rumah itu ada 5 bersaudara Which is, kalian sudah minimal mendapatkan 5 subscriber Oke, anggap saja Kalian punya 5 saudara 1 orang tua Eh, sorry 2 orang tua Berarti sudah 7 subscriber Nah, dari masing-masing itu Dari saudara, ibu, dan bapak Kalian punya misalkan minimal 5 lagi nih 5 dari nyokap 5 lagi dari bokap Which is, sudah 10 nih Berarti sudah mendapatkan 17 subscriber Hanya dari lingkaran atau circle keluarga aja nih guys Itu hal yang sangat mudah Dan kalau kalian lakukan Masa sih kalian, keluarga kalian tidak men-support kalian Nah, lalu hal kedua adalah Lingkaran teman-teman kalian Lihat di whatsapp kalian Itu ada berapa teman yang sudah terhubung ke whatsapp kalian Atau kontak kalian Jika kalian seorang, misalnya, siswa di sebuah sekolah Satu sekolah itu banyak banget Bisa ribuan bahkan, ya kan Nah, kita sepersempit aja deh Satu kelas nih misalnya Katakanlah di kelas itu Lu adalah seorang siswa Katakanlah misalnya kalian Kelas 2 SMA Satu kelas, kalian mendapat Ada teman 30 orang Kalian ngoro-ngoro tuh, ya kan Woy, teman-teman gue di kelas ini Yo, subscribe channel gue misalnya Katakanlah 30 orang nih Itu kalian udah mendapatkan berapa tuh tadi? 27, which is udah 47 subscriber Ya kan? Nah, gimana kalau misalnya di beberapa kelas Ada 2 kelas atau 3 kelas Tinggal di kalian aja Ya kan? Mudah banget gitu loh Itu cara termudah menurut gue Mendapatkan 100 subscriber pertama Manfaatkan atau gunakan Kesempatan orang-orang yang emang Udah ada di circle kalian terlebih dahulu Which is kalau lo buat video Mereka bakal nonton Gitu loh Bener gak sih? Karena mereka tau siapa lo Gitu loh Nah, gimana? Gampang Simple kan? Mau lebih Banyak lagi Misalnya Kalau kalian udah punya sebuah komunitas Kalian udah di komunitas itu Kalian bisa share ke komunitas Suruh teman-teman kalian Buat subscribe ke channel kalian It's so easy Dan Itu sih gimana Gimana kalian melakukannya aja Kalau kalian udah punya niat Semua tips yang gue katakan Tadi Itu mudah banget dilakukan Nah, gitu aja Video gue kali ini Gimana gak dapetin 100 subscriber pertama kalian Good luck Dan semangat buat kalian yang baru pertama kali membuat channel youtube Dan ingin mengembangkan channel youtube nya Dan by the way Jangan lakukan sub for sub Percuma gitu ya Kenapa percuma? Itu kalau ketahuan youtube Itu kalian tidak bisa dimonetize Pertama tidak bisa dimonetize Yang kedua Itu akan menjadi sampah gitu loh Subscriber kalian mungkin terlihat banyak Tapi view nya gak ada gitu loh Misalnya ya Contoh Video gue Itu ditonton sampai 35 ribu viewer Sedangkan subscriber gue itu masih ribuan Gitu loh Walaupun Jadi Walaupun misalkan Subscriber lo Organik Tapi sedikit Tapi view lo bisa gede Dibanding Lo sub for sub Gitu ya Gak jelas gitu Tapi ujungnya adalah View nya sedikit Gak enak juga Iya kan Cuman gede Cuman terlihat besar Tapi ternyata kopong gitu loh Mendingan lo ngelakuin hal Yang sesimpel itu Dari sekitar keluarga lo Temen-temen lo Komunitas gitu ya Dan akhirnya nanti Lama-lama growing up Channel lo itu Oh guys Sekitu loh Video gue kali ini Semoga ada manfaatnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa di klik like Di share ke temen-temen kalian Oke Gue Arief Kunia Wandur Diri Thanks for watching See you in the next video And Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.